Coba kita jelaskan, pada dasarnya saya pun bukan kata saya Karena apapun yang saya pelajari adalah dari teman-teman Yang sudah saya jalan dalam beternak Khususnya domba yang sudah saya jalankan Lebih dari 10 tahun Pada dasarnya adalah keinginan dulu Dari motivasi kita untuk beternak itu Ya pastikan kita suka dengan ternak apa yang kita pelihara Ada yang menanyakan Untuk memulai ternak Ternak domba maupun kambing Step-stepnya apa saja apa yang harus dilakukan Coba kita jelaskan, pada dasarnya saya pun bukan kata saya Karena apapun yang saya pelajari adalah dari teman-teman Yang sudah saya jalan dalam beternak Khususnya domba yang sudah saya jalankan Lebih dari 10 tahun Pada dasarnya adalah Keinginan dulu Keinginan dari motivasi kita untuk beternak itu Ya pastikan kita suka dengan ternak apa yang kita pelihara Misalkan kita benar-benar suka sama domba ataupun kambing Itu yang paling utama modalnya Kedua adalah selanjutnya adalah ilmunya Kita harus cari ilmunya Dan ilmu yang terbaik memang kita harus baca literatur Tapi alangkah lebih mudahnya Kalau kita belajar dari ahlinya Langsung ke peternak-peternak yang memang ada di sekitar kita Dimanapun ya sekitar kita yang sudah bertenak Sudah berjalan Tampak sukses baik pemeliharaan maupun penjualan Itu ya kita belajar dari mereka Pelajari ilmu sebanyak mungkin Jangan terburu-buru kita langsung ambil keputusan Kita pelajari ilmunya Dari A sampai Z nya Dari pemeliharaan sampai penjualannya Itu kita pelajari Setelah pelajari Kita tahu dalam ilmu beternak itu Biaya tertinggi dalam operasional Beternak? Adalah pakan Hampir lebih dari 50% adalah pakan Jadi kalau kemampuan kita bisa menghemat Biaya pakan Maka kita bisa mendapatkan keuntungan lebih Ingat pakan Jadi pakan itu gimana? Ya usahakan pakan itu gratis Tapi gak gratis-gratis amat Karena gak ada yang namanya Makan siang gratis Dalam arti gini Kalau kita belanja Konsentrat langsung Berarti kan kita harus mendia uang banyak Tapi kalau kita punya lahan Untuk ditanamin rumput Karena memang pada dasarnya Domba itu makanan utamanya rumput Kita tanamin rumput Produktivitas lahan Yang ditanamin rumput Ya kalaupun memang kita Memang butuh tanam padi Tapi kalau nanti kita tanam rumput pun Itu produktivitas yang melebihi Tanaman padi Karena kita bisa panen tiap bulan Dengan jumlah tonal Sepertah tahunnya Lebih daripada itu Dan kalaupun nanti Kita bandingkan dengan beli Ataupun membayar orang Untuk mengarit Lebih murah jatuhnya Jadi pada saat kita menanam sendiri Setelah kita punya keinginan Bahwa kita senang terhadap Apapun yang kita ambil Dalam peternakan ini Kedua adalah Cari ilmunya Terakhir adalah Pastikan Ciptakan Akannya Kita tanam lahan Sebanyak Yang kita Maksimal Yang kita mau Rencana Mau ternakan Jadi pastikan Akan itu dari lahan kita sendiri Sehingga Kita bisa memperkecil Biaya operasional Di Pakan Seperti itu Setelah pakan kita sudah Coba produksi Kita siapkan Kandang Setelah kita sudah Menentukan Pilihan Kita mau Di Dalam peternak itu Kita cari lebih spesifik Kita mau main di Fatening Mau dimain breeding Atau mau dimain Diary Susu Nah kita harus pilih Dari ilmu yang kita pelajari Kita harus menentukan Pilihan itu Sehingga kita bisa menentukan Tanamannya Bentuk kandangnya Dan proses pasarnya Juga seperti apa Nah Kandang dibuat Kalau berdasarkan Kita sudah milih tadi Spesifikasi kita Kalau misalkan kita Spesifikinya Fatening Pastikan bikin kandang Yang memang untuk Fatening Kita siapkan kandangnya dulu Kita pelajari Yang tadi ilmu yang kita Sudah pelajari Kita terapkan Pembuatan kandang Yang memang khusus Fatening Kandang sudah jadi Dan kita baru mulai Beli Ternaknya Ternak juga Sesuai dengan ilmu Yang kita pelajari Bakalan Fatening yang memang Bagus Kita pelajari disitu Jangan sampai Kita mau main Fatening Tapi kita bikin bakalan Yang memang Tidak layak Untuk digemukan Katanya Kita sudah Lama-lama Melihara Tidak maksimal Hasil Fateningnya Makanya tadi Senang Tadi Kesenang yang kita pilih Kedua Dan ilmu tadi Itu kuncinya Kalau di awalnya Tidak dilakukan dengan baik Maka Tahap selanjutnya juga Kita Malah jadi Melenceng Setelah di kandang Pilih ternaknya Sesuai tadi Pemilihan Baru kita jalankan Dan saya sarankan Dalam Memelihara Domba Khususnya Itu pastikan Dari yang sedikit dulu Kita coba Dari yang kecil Jangan mikirin Ribu Ratusan Ataupun ribuan Kita mulai dari Yang sedikit Paling tidak Kita pikirkan Adalah kebutuhan Buat kita Di Minimal Buat nanti kurban Saya satu keluarga Dengan saudara-saudara saya Butuh 10 ekor Pelihalah 10 ekor Pada tahun pertama Kalau memang Fatening Misalkan kita pilihnya Kita pelihara Sampai pas Hari hanya Kita bisa jualkan Semuanya habis Di keluarga Tapi Kalau pun nanti Di pertengahan jalan Ada tetangga Punya kebutuhan Akhika Punya kebutuhan selamatan Dan memang terpilih Dari apa yang dikandang kita Kita jual Atau kita bisa beli lagi Yang baru Artinya Dalam proses pemeliharaan itu Kita juga belajar Proses pemasaran Dari awal Dari pertama Kita mulai Jangan mentang-mentang Kita punya modal Banyak Ilmunya dianggapnya Mumpuni Sehingga kita langsung Beli puluhan Bahkan sampai ratusan Yang jatuhnya Kita gak bisa Masaran Gak bisa memasarkan Toh ujung-ujungnya Yang untung adalah Kedagang juga Jadi malah kita yang Peternaknya Malah Jadi minim Jadi kalau misalkan Kayak piramida Kalau kita lihat piramida Itu posisi peternak Itu posisi di bawah Dan pedagang Akhir itu Adalah posisi di atas Jadi kalau misalkan Kayak di bawah Peternak Itu Resikonya paling besar Ini piramida adalah Piramida resiko Peternak itu posisinya di bawah Dia mempunyai resiko yang besar Tapi keuntungan paling kecil Itulah peternak Tapi di ujung Ini adalah pedagang Baik pedagang satenya Atau pedagang akikohnya Pedagang dagingnya Itu resikonya lebih kecil Karena dia apa yang dia beli Pada saat itu Dijual Dengan Margin keuntungan Yang sudah jelas Biasanya Kalau dari piramida resiko Posisi peternak itu Sebenarnya Dengan resiko tertinggi Tapi keuntungan paling kecil Tapi kalau misalkan Kita ambil bagian Dari semuanya Kita ya peternak Tapi kita juga Harus mengembangkan pasar Maka keuntungan kita Bisa lebih maksimal Jadi kalau istilah Di teman-teman Di peternak Senior bilang Hantarkan domba Kita ini Sampai ke mulut Konsumen Artinya Kalau kita bisa menghantarkan Domba ini Kemulut konsumen Dalam bentuk makanan Atau dalam bentuk Daging Yang itu Keuntungan kita bisa berlipat Seperti itu Tapi ya tetap aja Yang namanya jaringan Harus kita buat Tapi siapa yang mau Konsen di peternakan Siapa konsen di bagian distribusi Siapa yang mau Pemasaran Rumah makan Itu harus dibuat Jaringan seperti itu Bukan berarti kita A sampai Z sendiri Tapi kalau misalkan Kita mempunyai jaringan Yang pasti Maka Hasil penjualan Dari apa yang kita produksi Pun Lebih pasti Kita lebih nyaman Mau produksi kita Mau ditingkatkan Yang tadinya Sepuluh Menjadi seratus Mau seratus Mau jadi seribu Ya Jatuhannya lebih aman Pada saat jaringan itu Menjadi satu Kesatuan dari Apa yang sudah kita bentuk Dari awal Seperti itu Kalau misalkan untuk pemula Saya sarankan Seperti itu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati